Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Ajuara Rangkuti channel berbagi tentang ilmu informasi pendidikan, tutorial komputer maupun tutorial internet serta pembelajaran bahasa inggris di kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana sih cara melihat pendapatan seorang youtuber cara melihat pendapatan youtuber nah langsung saja saya akan menggunakan dengan social blade yaitu sebuah situs website, nanti saya akan bagikan di link deskripsi kita bisa mengetahui berapa sih pendapatan dari seorang youtuber itu misalkan saya akan mencari tentang Deddy Cobuser ini adalah sebuah youtube seorang youtuber yang luar biasa podcastnya begitu menginspirasi dibandingkan dengan tutorial dengan youtuber lain yang menggunakan prank ataupun bahan yang alay nah kalau disini saya rasa saya banyak menontonnya karena banyak bermanfaat dibandingkan dengan channel yang lain oke di social blade ini kita bisa melihat pendapatan seorang bahkan kita bisa melihat berapa view yang per hari dari seorang dari sebuah channel nah disini social blade ini juga bisa melihat facebook instagram orang lain tiktok dan lain-lain facebook facebook ya bisa melihat berapa followernya berapa pengikut yang sudah berlangganan oke kita fokus youtube saya akan copy tentang Deddy Cobuser kita lihat berapa sih pendapatan Deddy Cobuser nah ini Deddy Cobuser disini kita akan lihat ya grade-nya A karena E sangat tinggi ya berarti ini lu sudah banyak youtube-nya sudah bagus dan diakui ya upload-nya sudah 642 ya Deddy Cobuser baru saja mendapatkan diamond play button itu adalah untuk 10 juta subscriber subscriber-nya ini 10 juta 10,500 ribu jadi 10 juta 500 ribu subscriber kemudian video view-nya 1 miliar 443 juta kemudian disini dibuat tanggal 8 Sember 2009 peringkatnya 618 video kemudian di negara Indonesia peringkat ini rutan 17 seperti itu subscriber-nya meningkat dalam 30 hari yaitu 300 ribu lebih pendapatannya 21,3 minimal ini ya jadi bisa saja mendapatkan maksimal 340 dollar 340 ribu dollar per bulan kita akan cek dengan kakulat ya katakanlah 21 ribu 21 ya kita melihat pendapatan minimal 21 300 ya itu dollar sedangkan harga kursus dollar hari ini kita akan lihat kursus dollar hari ini adalah 14.600 ya 14.600 jika dikali 14.600 berarti pendapatan beliau adalah 310 juta ya 310 juta 980 ribu per bulan ini estimasinya minimal bisa juga dia mendapatkan dengan dengan nilai yang lebih misalkan 100 ribu 100 ribu dollar per bulannya berarti Deddy Komposir sangat podcastnya sangat diminati oleh masyarakat Indonesia view-nya juga bisa kita lihat disini satu hari ya view-nya itu sampai 1.700.000 disini estimasi earning per hari itu 428 dollar atau kalau dijumlahkan 428 kali 14.600 berarti 6 juta per hari dari pendapatan Deddy Cobezer jadi luar biasa nah itu teman-teman jika ingin melihat pendapatan dari orang lain nah kita juga bisa melihat pendapatan kita saya nama saya Jualan Kuti channelnya kemudian saya akan melihat berapa sih pendapatan saya ya saya sudah upload 191 total trade saya C plus subscriber saya 2,8 ribu video view itu 320 education nya dan seperti itu pendapatan saya 10 dollar 15 dollar sampai 237 per bulan kalau 15 dollar itu berarti kali 14.600 sama dengan 200.000 per bulan saya dapatkan dari youtuber jadi youtube ya nah kita disini juga bisa membandingkan antara channel kita dengan channel teman atau channel orang lain misalkan disininya ya disini ada pilihan compare ya kita bisa bandingkan dengan channel yang lain saya akan bandingkan dengan channel bank edukasi ini channel dari teman saya bank edukasi sama-sama dari niche kami ambil mengenai tentang pendidikan saya copy id-nya kemudian saya bandingkan disini nah kita bisa bandingkan sampai tiga saya bandingkan cuma dua compare channel bandingkan channel nah ini perbandingkan perbandingkan perbandingannya supplier supplier saya 2890 sedangkan beliau bank edukasi itu edukasi itu 3700 view saya 320 beliau 386 saya sudah upload 191 video beliau 138 nah disini juga kita bisa lihat daily earning saya 0,47 earningnya beliau 0,35 kalau per bulan saya bisa dapat 14 dolar beliau 11 dolar nah di bawahnya kita juga bisa melihat prediksi ke depan ini future subscriber pelanggan subscriber untuk masa depan itu yang mana apakah punya saya atau punya teman saya yang akan lebih banyak contoh disini prediksi dari social blade punya teman saya itu akan melaju dengan tinggi seperti ini sedangkan saya masih stabil di bawah sini mungkin prediksi di prediksi 6 bulan lagi saya hanya mendapatkan subscrita 4800 sedangkan teman saya itu mencapai 9700 nah bagaimana menerima view saya cuma 664 ribu beliau 641 ribu seperti itu tampilan dari social blade ini ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita dalam membuat konten selanjutnya bagaimana strategi kita untuk agar lebih bisa eksis dengan menggunakan tool social blade ini sebagai analisis terhadap konten-konten di video kita oke itu saja tutorial saya hari ini terima kasih jangan lupa untuk subscribe selamat menikmati